Intro 100 personil satuan BRIMOV kepolisian daerah Jambi terlibat dalam Satgas Amole guna membantu Polda Papua melakukan pengamanan PT. Priport Misi tersebut juga dilakukan kepolisian dari provinsi lain Upacara pelepasan personil dilakukan di lapangan Makosat BRIMOV Polda Jambi Waka Polda Jambi Brigjenpol Ahmad Haidar memimpin dan sebagai inspektur upacara tersebut yang disaksikan oleh Dansat BRIMOV Polda Jambi dan jajaran pejabat utama Polda Jambi lainnya serta Danrenol Padua Garuda Putih Waka Polda mengamanatkan agar personil menjaga nama baik Polri dan menjalankan moto Polri sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat dan moto Korps BRIMOV sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil Selain itu, Waka Polda berpesan agar bertugas secara profesional Masa tugas pasukan BKO ini berlangsung selama 3 bulan terhitung dari tanggal 15 Januari 2019 Personil dikerahkan ke lokasi operasi melalui jalur udara dengan diterbangkan menggunakan pesawat komersil Kelipaulana, Jambi TV